Di masa pandemi COVID-19, puluhan karyawan dan tenaga medis menggelar aksi damai di halaman RSUD Pariyaman, Sumatera Barat. Mereka meminta Direktur RSUD Pariyaman, Indria Velutina, mundur dari jabatan karena dinilai gagal memimpin rumah sakit. Aksi damai merupakan bentuk kekecewaan karyawan dan tenaga kesehatan setelah hak mereka belum dibayarkan penuh oleh pihak rumah sakit. Antara lain, pembayaran jasa pelayanan medis, insentif tindakan siaga medis dokter spesialis, insentif pelayanan COVID-19, serta obat-obatan untuk pasien BPJS tidak terpenuhi. Mengenai pembayaran jasa pelayanan, karena jasa pelayanan ini ternyata sudah dibayarkan oleh BPJS sampai bulan November 2020. Cuman kenyataannya kami hanya dibayar sampai Maret 2020 dan hanya 50%. Kemudian kedua, insentif dokter spesialis itu tidak dibayar sejak bulan Maret 2020, sekarang sudah Maret 2021, sudah satu tahun. Terkait kasus ini, Dinas Kesehatan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Pihak RSUD Pariyaman kesulitan memenuhi pembayaran hak karyawan dan tenaga kesehatan karena anggaran rumah sakit tidak mencukupi. Ya, anggaran yang ada itu tidak mencukupi di 2020, karena kan memang dinamika pelayanan 2020 kan berbeda ya. Dengan orangnya COVID, dengan pasien-papien spesialis COVID, dan mikir-nya mikir. Saat diminta klarifikasi, Direktur RSUD Pariyaman Indria Velutina memilih menghindar dari wartawan. Dari Pariyaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!